Terima kasih. Sebanyak 5.000 liter cairan disinfektan disemprotkan di seluruh area gedung dan juga lingkungan sekolah Islam Asalam Boarding School di Kecamatan Warung Kiara Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sterilisasi ini dilakukan sebagai bentuk penjagaan virus COVID-19 di lingkungan sekolah. Terutama sekolah yang berasrama dan menampung ribuan siswa dari berbagai daerah di Indonesia. Meskipun saat ini sistem pembelajaran sekolah akan dilaksanakan secara daring, namun untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman, terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Pimpinan Pondok Pesantren Asalam Boarding School, Ncep Hadiana, mengatakan penyemprotan ini dilakukan dalam upaya mensterilisasikan lingkungan sekolah, pasca diliburkannya pembelajaran dan seluruh siswa sudah dipulangkan. Serta untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Dan hari ini, Alhamdulillah di Pesantren Asalam sedang liburan semester, jadi tidak ada santri, semua sedang pulang, maka kesempatan kamu untuk melakukan kegiatan pembersihan lembaga. Bukan karena ada pasis COVID-19 di lembaga kita, tapi kata-kata kita membantu dan memiliki kewajiban bagi kita terlakukan penjagaan dan juga ikhtiar untuk mendapatkan kesehatan. Sterilisasi ini rencananya akan dilakukan beberapa kali, agar lingkungan dan juga gedung sekolah terhindar dari penyebaran COVID-19. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa.